Nenek Moyang Musa dan Harun Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran Bab 6 ayat 13-26 Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Zohar, dan Saul. Anak seorang perempuan kanaan. Itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya. Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Lipni, dan Simei, menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amram, Yizar, Hebron, dan Uziel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amram mengambil Yokebet, saudara ayahnya, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amram 137 tahun. Anak-anak Yizar, Korah, Nefek, dan Zikri. Anak-anak Uziel, Misael, El-Savan, dan Sitri. Dan Harun mengambil Eliseba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan baginya, Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Eikana, dan Abiasaf. Itulah kaum-kaum orang Korah. Eleazar anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya. Dan perempuan ini melahirkan Pinebas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa, yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun Raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Demikianlah sabda Tuhan.